Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, jumpa lagi dengan misi ini di belajaran bahasa Indonesia Kali ini kita akan belajar tentang kalimat langsung dan kalimat tak langsung Misi ini akan menjelaskan satu persatu apa itu kalimat langsung dan apa itu kalimat tidak langsung Di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak pasti pernah bercakap-cakap kepada orang lain Nah disini yang diucapkan oleh anak-anak kepada orang lain tersebut namanya kalimat langsung Jadi kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh satu orang ke orang yang lainnya Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang diulang kembali atau yang diceritakan kembali oleh orang lain dari perkataan seseorang Nah kalian nanti akan mengetahui bedanya setelah mendengarkan penjelasan misi ini Berikut ini Silahkan anak-anak mencermati percakapan berikut ini Kalimat yang diucapkan oleh Miss Salvi kepada Miss Mayang merupakan kalimat langsung Sedangkan kalimat yang diutarakan kembali oleh Miss Mayang merupakan kalimat tidak langsung dari Miss Salvi Yang pertama Miss ini akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat langsung Biasanya jika dituliskan kalimat langsung ditulis dengan menggunakan tanda kutip dan diakhiri dengan tanda baca sesuai dengan kalimatnya Sedangkan kalimat tidak langsung ditulis seperti kalimat biasa dan diakhiri dengan tanda titik Nah biasanya terjadi perubahan ketika kita mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung Terjadi perubahan subjek misalnya saya menjadi dia kamu menjadi aku dan lain sebagainya Nah anak-anak sekarang tugasnya adalah membuat dua kalimat langsung dan dua kalimat tidak langsung di buku masing-masing Setelah itu nanti anak-anak bisa praktek mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung Atau sebaliknya kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung pada worksheet yang sudah tersedia Nah anak-anak selamat belajar ya disini tunggu worksheet kalian di hari Jumat untuk dikumpulkan bersama pengambilan lesson kit di minggu berikutnya Terima kasih tetap semangat jaga kesehatan kita pasti bisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh